Intro Shalom semua Masih bersemangat? Amin Semua bersemangat, saya sedikit gemetar ya Oke Malam ini Saya akan mengajak Bapak Ibu semua Untuk mendengar satu kesaksian Dari salah seorang jemaat kita Yang menjadi narasumber kita pada malam hari ini Kesaksian ini Menurut saya ini adalah kesaksian yang sangat luar biasa Karena apa? Karena Pak Halim ini Dia pernah mengalami Di bawah melihat surga dan neraka Hari ini Saya tanya Bapak Ibu Saudara semua Kepengen gak dengar kesaksian seperti ini? Saya percaya Kesaksian hari ini sungguh dapat menjadi berkat Bagi kita semua Oke silahkan duduk Silahkan duduk Silahkan Pak Kita mulai saja Untuk tidak memperwaktu ya Mempersingkat waktu Pak Halim Apa kabar hari ini? Ya baik Baik Puji Tuhan Berarti Tuhan Yesus baik ya Bagi Pak Halim Dan juga bagi kita semua Baik Hari ini Saya kepengen tanya nih Pak Halim kan sudah terima Tuhan Yesus? Sudah Sudah Kira-kira berapa lama nih Pak Halim Sudah terima Tuhan Yesus? Saya dibaptis 8 bulan yang lalu Tapi saya digembala 8 tahun juga Sudah 8 Berarti Pak Halim Sudah dibaptis kira-kira 8 bulan yang lalu ya 8 bulan yang lalu Tetapi Pak Halim Kenal Tuhan Yesus itu Sudah 8 tahun yang lalu gitu ya? Saya digembala 8 tahun yang lalu Oke Saya belum mau dibaptis Dan tidak begitu yakin Tapi yakin tak yakin gitu Yakin tak yakin gitu ya? Baru hari ini saya pernah dengar Ada bahasa yakin tak yakin ya? Oke silahkan Ya Tapi gembala saya itu luar biasa Luar biasa Luar biasanya Gembalanya siapa nih boleh tahu saya? Pak Pak Halim Pak Halim Pak Halim Oke silahkan Saya luar biasa Saya kadang-kadang saya pikir Wah ini gembala hebat banget ya Gembala saya gak bosen-bosen ya Kalau orang kan dikasih tahu Sekali dua kali bosen ya Tapi gak bosen-bosen 8 tahun gembala saya Saya baru mau dibaptis 8 bulan yang lalu Dengan kejadian yang dulu-dulu itu Banyak kejadian yang ajaib bagi saya Yang dilih hati bagi saya Dan saya tahu Tuhan sangat sayang pada saya Sangat sayang pada Pak Halim Yang bisa dilihat apa Yang ditahui Oke 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 selama ini nih Saya boleh tahu ya Selama 8 tahun berarti Pak Halim itu kan Sering didoain Ceritanya kan gitu ya Sering didoain sama Bapak Gembala kita Tapi Antara yakin tak yakin gitu ya Oke Didoakan karena apa? Karena ketika sakit Atau ketika lagi lemah Atau ketika memang butuh didoain Kalau boleh saya tahu nih Saya waktu itu Ya sakit Berturus-terus ya Saya sakit Sakit berulang-ulang kali gitu Sudah 10 tahun Sakitnya Gak berhenti-berhentinya Rumah sakit adalah Tempat rumahku yang biasa Rumah kedua lah kira-kira ya Kira-kira Kira-kira Masuk 2 bulan 3 bulan Kira-kira masuk Itu biasa banget Setelah saya terima Tuhan Yesus Dan dibaptis Saya 8 bulan Udah gak ada masalah sekarang Wow luar biasa sekali 8 bulan saya udah Oke Saya boleh tahu nih Pak Halim ya Yang dulunya namanya sakit itu Sakit seperti apa sih? Sakit saya pernah Sekali di Hongkong Saya kejadian itu Saya off Jantung saya berhenti Selama 6 menit Selama 6 menit? Ya berhenti 6 menit Waktu kejadian itu Saya di Hongkong Saya dalam waktu itu Saya mau pulang kampung Istri saya itu Di Cina Jadi waktu di tengah jalan Saya berhenti Si Hongkong berhenti Satu malam Tiba-tiba waktu itu Saya makan Selama makan Gak enak badan Langsung Langsung Gak ngerti apa lagi Pingsan Masuk ke rumah sakit Itu karena makan enak Atau gimana Pak Halim? Gak tau Saya makan Gak tau Makan aja Oke oke Udah selesai makan Udah itu off Dan saya Itu saya Keadaan Udah koma Dan tidak tau apa-apa Jantung saya berhenti 6 menit Saya udah Jalan ke Dibawa jalan Di tenteng jalan Kepertama Saya di tenteng jalan itu Dalam kegelapan itu Adalah Ada tempat hiburan Malam Enggak itu Kalau boleh tau dulu Sebentar ya Kan tadi dibilang Sempat Di ponis Berarti mati suri Mati suri 6 menit Setelah 6 menit Berapa menit lagi Terus komanya Berapa lama 45 jam 45 jam Berarti selama 45 jam Sewaktu koma Pak Halim Mengalami seperti apa Coba Saya alami itu Saya dibawa Saya dibawa Di tenteng Di bawah Di tenteng oleh siapa Gak tau Gak kelihatan Gak kelihatan Gak kelihatan Saya dibawa Ini boleh Saya dibawa Jalan Jalan pada waktu itu Dalam kegelapan itu Adalah Ada tempat hiburan Ada orang gelap Hiburan Ada apa Ada tempat susila Apa segala Lewatin bekas itu Baru lewat itu Dalam penghakiman Pertama Berarti Pak Halim Lewat itu yang tempat Yang gak baik Yang gelap Yang gelap Tempat asusila Tempat berbuat dosa Yang orang dosa Setelah itu Itu berapa Kira-kira berapa panjang Panjang juga Agak panjang Baru masuk ke Seksyen Untuk Daerah penyiksaan Ada orang yang disiksa Saya melihat itu Kiri kanan itu Saya ketakutan Kiri kanan itu Gak bisa kebalik ke belakang Luma muka saya Bisa lihat ke depan Saya gak tau belakang Saya merasakan Orang kayak ditangkap Dan didorong Dan tidak tau Bagaimana Harus jalan ke depan aja Dan bisa melihat Kiri kanan Dan depan Tapi gak bisa Lihat belakang Gak bisa lihat Siapa yang dibawa saya Saya gak tahu Dan bawa terus Daerah situ Saya lihat itu Ada orang penyiksaan Itu orang dipotong Digergaji Ditusuk Pakai bersifat panas Itu kiri kanan Sekira-kira Tiga meter Saya jalan itu ya Tiga meter Kiri kanan itu Ada penyiksaan Api yang bakar Dan itu Kegelapan itu Penyiksaan Orang disiksa Dipotong Direbus Di apa Itu semua Itu kejadian Saya lihat sendiri Sampai saya jalan terus Saya sakit ketakutan Dan tidak bisa Merasakan lagi Bagaimana jalannya itu Saya jalan terus Dibawa jalan Dan tidak bisa lihat Dan Itu Penyiksaan itu Sangat luar biasa Ada yang dipotong lidahnya Ada yang tusuk Pake besi Ada yang dibakar Ada yang digergaji Itu Pak Halim melihat Dengan sangat jelas Atau samar-samar Sangat jelas Sangat jelas Sangat jelas Kiri kanan orang saya Kayak jalannya Kira-kira ada Tiga meter Tiga meter Saya jalan Tiga-empat meter Saya didorong Dari belakang Kayak orang ditangkap Dan kepala saya Tidak bisa balik ke belakang Siapa yang menolong saya Tidak bisa Saya cuma bisa lihat Kiri kanan Di depan sini Jalan terus Jalan-jalan Ya saya lihat itu Baru sampai Setelah lewat itu Saya akan lewat Tempat Gurung Pasir Setelah sampai di ujung Kira-kira sampai di ujung Setelah penyiksaan selesai Ke Gurung Pasir Ke Gurung Pasir Saya dibawa terus Jalan Jalan-jalan Jalan sampai Udah Gurung Pasir Kita baru naik Ke atas gunung Naik tangga Itu tangganya Bagus banget Kayak marmar gitu Semua marmar Indah banget Sunyi Dan apa Senyal Tau keadaannya Sangat bagus Pemandangan bagus banget Sampai disana Saya baru dibawa lagi Turun lagi Ketempat orang Padang Pasir Yang gerab Dan api yang banyak Padang Pasir Gurung Pasir Begitulah Dan sampai Terkejadian Ada pintu Yang salah satu itu Terbuka Terbuka Dan saya lihat itu Waktu pintu itu terbuka Saya udah ketakutan Tapi saya gak sempat masuk Saya udah Udah kembali Gak Gak Sadarkan diri ya Udah itu Udah itu Kejadian yang ajab itu Yang saya bisa Bisa Melewati Di dalam rumah sakit itu Sekitar 48 jam ya Kata Kata Gokter Harus 72 jam 48 jam Saya udah bangun Saya bangun Waktu itu Memang saya Keadaan takut Dan itu Saya Cobaan yang itu Saya rasakan Dan cobaan Akan cobaan lagi Dan kedua kali Saya kejadian Yang kedua kali Itu Saya Masih Nyanyir Orang Masih belum Merasa Tobat Dan itu Masih itu Apa Di operasi Ganti ginjal Udah itu Baru Jalan lagi Akhirnya Timbul lagi Masalah lagi Oke Sampai disini Saya stop dulu ya Kan tadi Pak Halim Cerita Artinya Pak Halim Sempat dibawa Untuk melihat Seperti apa Neraka itu Ya Dibawa berjalan Kita dengar Kita lihat Orang di Gergaji Bagaimana disiksa Dengan amat sangat Setelah itu Pak Halim Siuman Setelah lewat itu Belum siung Belum siungan Saya lewatin dulu Gurung pasir Gurung pasir Ya Lewatin Gurung pasir dulu Baru dibawa Ke tempat Yang Ada yang gunung Naik Itu udah terbuat dari marmar Antainya marmar Agus banget Indah Indah Dan pohonnya Yang redu Indah lah Pokoknya dingin lah Jadi dibawa Dibawa selah sana Itu baru Bawa lagi turun ke Gurung pasir Gurung yang sangat besar Yang pada itu Gersang seadanya Terakhirnya Saya melihat Ada ya satu Apa Jalan terus kan Itu Tiba-tiba Orang itu Kayak ketok pintu itu Pintu itu terbuka Pintunya Kayak itu terbuka Saya gak sempat masuk Saya udah Sadar Sadar Tapi saat ini sadarnya Kelihatan itu sepatu-sadar Sadar Dalam arti Dari Udah dari Siuman Siuman Tapi saya dalam Kandang koma Sekarang Setengah sadar Tiba-tiba Saya 48 jam Saya 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 bangun Itu saya di rumah sakit Rumah sakit itu Di Hongkong itu Sangat kotor Sangat kotor Saya Jorok banget Saya sampai BHB di selananya Gak digurusi Sama suster Sampai saya sendiri Apa Gerah Saking gerahnya itu Saya takut Dan gerah Saya Akhirnya saya Minta pulang Saya sama istri saya Ngomong istri saya Ketemu saya Saya bilang Tolong bawa saya ke Indonesia Saya mau mati Mati balik ke Indonesia Saya takut Oke Oke Merasa Zaman Tuhan Saya Saya Jalan-jalan Dan istri saya Bawa ke Indonesia Saya Pas itu Naik pesawat pulang Pesawat pulang itu Saya naik pesawat pulang Waktu cek in itu Tidak Dikasih cek in Pertama kali Akhirnya Saya Suruh Istri saya Berhentangan tangan Saya kan Dorongan itu Kursi dorong Jadi Cek in Pas Masuk dalam Kabin itu First class Saya duduk Karena saya sakit Jadi first class Saya duduk Di dalam pesawat itu Dalam keadaan pulang itu Saya lihat Pemandangan Di pesawat itu Indah Kayak Gunung Air Apa segala Kita lihat semua Saya pikir Saya sampai Indonesia Memang sudah Gak ada Pas itu Kondisi Sadar kan Kondisi sadar Setengah sadar Setengah sadar Setengah sadar Itu memang Setengah sadar Memang Waktu itu Pramugarinya Gak kasih Dari pesawat Tapi dipaksai Dengan tanah tangan Kisih saya Itu saya pulang Saya bilang Sama istri saya Tolong bawa pulang saya Saya mau mati Di Indonesia Saya gak mau Ditaruh Di Ditekara orang Waktu itu Jalan Sistem Bawa saya 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 jalan Pulang Waktu di pesawat Saya memang Takut sekali Dan saya lihat Itu Keadaan pesawat Itu saya Setengah sadar Itu Kayaknya Kayak pohon Lindah Apa segala Bayangin Itu pohon-pohonan Semualah Sampai turun Pesawat Langsung Saya masuk RSM Dan setelah Saya itu Dibawa KSM Baru saya Di sana Berobat Udah itu Ternyata Sehat kan Sehat Tapi saya punya Perasaan yang lain Karena apa Ada yang Memisikan kepada saya Bahwa saya Saya Pas Umur 57 Saya akan meninggal Akan pergi Waktu itu usia berapa Saya Waktu itu Udah lama Sebelum 50 Kejadian itu Kira-kira Kira-kira 52 tahun 52 Saya udah punya Tahun Dan saya Sering sekali Bicara sama isi saya Saya mungkin Saya lewat 57 tahun Karena apa 57 tahun Ada tahun Tahun yang lalu Kira-kira Bulan Mei Itulah Kejadiannya Saya memang Ada Kejadian yang Terakhir lagi Itu Saya sakit Saya sakit Tiba-tiba itu Saya sakit Luar biasa Saya minta didoain Sama papa pendeta Ke rumah Dan doain saya juga Apa Saya itu Sangat Susah lah Pokoknya Sudah susah banget Sebelum saya Ulang tahun itu Memang saya Keadaan Kayaknya Ngambang gitu Dan Saya Waktu itu Tiba-tiba sakit Selama dua minggu Itu karena Saya aneh Masuk rumah sakit Saya sakit Dan saya Belum sembuh Suruh pulang Sama dokternya Saya takut Tambah takut Karena dokternya Suruh pulang Waktu dokternya Suruh pulang Dan katanya Saya gak apa-apa Suruh pulang Dan pulang itu Dalam keanaan Jadi waktu saya pulang Dari itu Suster Pelawannya itu Pinggir Karena mungkin Saya ada Kuman apa Kira-kira Ada penyakit apa Yang luar biasa Yang mereka gak boleh Dekat sama saya Saya juga takut Pulang Pulang di rawat Di rumah Saya sudah Yakin Saya udah 57 Saya pikir Saya udah memang Gak lewat 57 ini Saya akan pergi Saya ngomong sama istri saya Telepon keluarga saya Di Amerika Telepon semuanya Ada kasih tahu Bahwa saya ini Keadaan Udah Udah terakhir Udah minta pamit Udah Berarti masa-masa itu Intimidasinya kuat sekali ya Luar biasa Sangat luar biasa Saya pikir Saya udah gak lewat Di 57 Akhirnya saya Istri saya Juga bawa saya Dan Dia mendampingi saya Selama saya sakit Selama saya Mendampingi terus Dan tidak meninggalkan saya Saya luar biasa Luar biasa Ya punya istri Jadi Sampai saya Saya Kejadian yang itu Saya sempat bisa ke Amerika Melihat mama saya Mama saya Waktu itu Dalam kagum Dan didoain pendeta Tiba-tiba Tiba-tiba pendeta Itu ngomong Sama mama saya Apakah Anakmu masuk Kristen Mau dibaktis Dia katanya Iya Kaya mama saya Itu Matanya Bekelip gitu Dia gak bisa ngomong Tiba-tiba bangun Dan matanya Melotot ke saya Dan mengelip gitu loh Dan saya Saya Sadar Saya pulang Dari Amerika Saya minta Pak Erwin Jaya Pendeta kita Untuk membatis saya Wow Puji Tuhan Luar biasa Setelah membatis saya itu Saya merasa tenang Dan tidak Ada gangguan yang Luar biasa lagi Sampai sekarang Saya udah Sehat Dan Tidak bermasalah Tepuk tangan dulu ya Luar biasa Artinya gini Ini yang saya nangkap ya Berarti Dari kejadian yang Pak Halim alamin Berarti Tuhan kita itu Begitu luar biasanya Kita Yang dari dulunya Hidup kan Belum kenal Tuhan Yesus Udah pasti kita hidup Dalam dosa Dosa dan beratakan Dalam dosa Tetapi Karena ada kemurahan Tuhan Bisa jadi Karena doa dari Mama kita juga Sehingga Tuhan Kasih kita kesempatan Tetapi Sebelum kita Kasih kita kesempatan Dia kasih lihat nih Ketika kita Hidup dalam dosa Konsekuensinya adalah Raka Dia kasih kita lihat Hidup Oh lu mau hidup Dugem Hidup senang-senang Ujung-ujungnya Pasti ke Neraka Setelah itu Ini menurut saya Pandang dari cerita Pak Halim ya Kita tadi Terus Dikasih naik tangga ya Tadi ya Ya tangga Dikasih naik tangga Terus masuk padang gurun lagi Berarti artinya Dosa Eh Surga atau neraka itu Sepenuhnya di tangan kita Benar Benar Hanya di tangan kita Kita mau pilih Kemana kita berjalan Artinya Tuhan kita itu adalah Tuhan yang baik Hari ini Bapak Ibu Saudara semua Kita percaya Ya Hari ini Seberapapun Kita Mungkin Masih hidup dalam dosa Seberapapun Keadaan kita saat ini Kita percaya Tuhan kita Adalah Tuhan yang begitu Luar biasa Tuhan yang begitu Baik Tuhan yang begitu Mengasihi kita Tergantung kepada Pilihan kita sendiri Hari ini Saya mengajak Bapak Ibu Saudara Melalui kesaksian Dari Bapak Halim ini Kita boleh ambil Sedikit hikmah ya Hikmah bahwa Kita tahu Kalau kita Tetap hidup dalam dosa Ujung-ujungnya Udah pasti kemana Ya Kita gak usah ngomong Bukan lakut-lakutin Kenyataannya Kita sudah pasti Tahu kita kemana Hari ini Melalui kesaksian Hari ini saya percaya Bisa memberkati Kita semua Mengingatkan Menyadarkan kita Bahwa Ketika Kita harus Ambil satu komitmen Bahwa hidup Benar Hidup itu berkenan Di mata Tuhan Dan yang satu Yang luar biasa tadi ya Doa dari ibu ya Doa dari ibu Kan tadi Pak Halim bilang Walaupun Sudah sempat keluar Masuk rumah sakit Walaupun Sudah sempat Didoakan sama Bapak Gembala Berkali-kali Kadang-kadang Kita ini masih ngeyel Saya berharap Bapak Ibu Saudara Jangan belajar Seperti Pak Halim Ya Gak baik gitu ya Pak Halim Udah Udah didoakan Berkali-kali Masih ngeyel Pak Halim setuju gak Perlu gitu Gak usah ya Jangan ya Jangan Jangan Itu Pak Halim Itu kemurahan Tuhan Kita yang lain belum tentu loh Hari ini Ketika kita dikasih Kesempatan Untuk berbuat baik Kita dikasih Kesempatan Untuk dituntun Berjalan di dalam Kebenaran Tuhan Terima dengan Sukacita Terima dengan Lapang dada Kita percaya Jalannya Tuhan Adalah jalan yang Memberi kemenangan Kepada kita semua Oke Ada yang mau tambahin lagi Pak Halim Saya cuma membeli tambahannya Bahwa kita hidup itu Apa adanya Apa adanya Dan harus percaya Apa itu Tuhan itu ada Surga itu ada Surga itu ada Kita jangan berbuat Yang lebih dari itu Kita harus berlebih Yang berbakti pada Tuhan Dan mau Yakin akan Tuhan Amin Amin Luar biasa sekali Luar biasa Itu aja Oke oke Saya boleh minta Bapak Gembala Untuk mendoakan Pak Halim ya Supaya dia semakin Dikuatkan Hari ini Dia bilang Setelah dia dibaptis Sekarang sudah jarang sakit-sakit Apa benar nih Benar Luar biasa ya Saya boleh ngundang Ibu Syafang Itu maju ke depan Saudara Biar mereka Duduk berdua Haleluya Saudara waktu saya Tahun lalu ya Saudara Saya diundang Kita bangkit berdiri Waktu Tahun lalu Saya diundang Untuk makan Di restoran Mereka Saudara Pak Halim Bilang sama saya Begini Pak Gem Saya kayaknya Tahun ini Gak bakalan bisa lewat Soalnya waktu Saya mendengar itu Saya bilang Ini hal yang sangat serius Tetapi saya bilang Pengharapanmu Itu Ada dalam Tuhan Yang dia lihat itu Ada dalam Wahyu 21 Saudara Saudara baca Tentang Yerusalem baru Pak Halim gak pernah Baca Alkitab Tapi dia dibawa Ke tempat itu Artinya bahwa Kekekalan itu Sungguh Nyata adanya Apa yang kita Lakukan di atas Muka bumi ini Menentukan Masa depan kita Bersama dengan Tuhan Hari ini Dia ada Semua karena Anugerah Tuhan Bahkan di waktu Dibakti Saudara Mamanya Sudah nunggu 10 tahun lebih Dalam koma Berdoa buat Anak-anaknya Dan hari ini Dia sudah dalam Tuhan Tepuk tangan yang meriah Bagi Tuhan Dan tahun yang Kemarin dia bilang Sekarang sudah lewat Saya bilang Benar Kamu gak akan lewat Terbaik begitu Engkau menerima Yesus Hidupmu ada Di dalam berkat Yang baru Yang lama Sudah berlalu Yang baru Sudah datang Amen Kita berdoa Biar hidup mereka Menjadi berkat Menjadi contoh Bahwa Tuhan Yesus Mengasihi Tuhan Yesus Berkuasa Angkat tangan kita Berdoa buat mereka Bapak di sorga Aku percaya Hari ini Kalau hambamu Boleh bersaksi Semua karena Kebaikanmu Dan biar tidak Pernah lupa Kasih karunia Kasih rahmat Tuhan Yang berlimpah-limpah Dalam kehidupan Pak Alim Karena itu Bapak di sorga Engkau berikan Kesehatan yang sempurna Sampai engkau Mengenapi Segala sesuatu Yang ada dalam kehidupannya Pakai bagi Kemuliaan kerajaan Tuhan Yesus Dan hari ini Dia milikmu Berkat ini Engkau curahkan Yaitu berkat Anak-anak Tuhan Berkat Ibu Syafang Sebagai istri Tuhan Dia sudah setia Sungguh-sungguh Bahkan hari-hari ini Sungguh-sungguh Sama Tuhan Kan itu Pakai hidupnya Bagi kemuliaan Kerajaan Terima kasih Bapak Kami serahkan Hidup mereka Dalam tanganmu Yang ajaib Kesehatan Damai Sehatan Suka cita Berlimpah-limpah Berlimpah-limpah Dalam hidup mereka Terima kasih Tuhan Yesus Kami berdoa Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Tepuk tangan yang meriah Bagi Tuhan Tuhan berkati